Pasti banyak dari kalian yang nanya, Bang, mending Poco F3 atau Poco F4? Secara kalau dilihat dari harga pada saat perilisannya itu nggak terlalu jauh, dan keduanya pun menggunakan chipset yang sama. Sebelumnya gue mau kasih tau dulu nih, di pembahasan video gue kali ini murni pendapat pribadi gue ya, karena kedua HP ini langsung gue pake sendiri, bukan hanya copy paste video orang lain dan tinggal mengarang bebas. Tapi kalau ada perdebatan pendapat tinggal diskusikan aja di kolom komentar, ya nggak? Kedua HP besutan dari Poco ini sih menurut gue udah paling pas buat konsumen kayak kita kalau menang-mending ini, spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. Tapi kalau ngomongin kedua HP ini tentu menarik. Banyak banget perdebatan di kolom komentar gue tentang mendingan Poco F3 atau Poco F4 nih. Secara Poco F3 itu flagship killer buat tahun kemarin, dan penerusnya Poco F4 juga sama killernya, dengan ada penambahan beberapa fitur sedikit. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, cekicrot! Disini ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama, desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua, performa game dan kamera. Dan yang ketiga, untuk jangka waktu pemakaian lama, kira-kira mending Poco F3 atau Poco F4. Oke lanjut. Jadi untuk desain dan user interface pemakaian sehari-hari, sebenernya kedua HP ini udah nyaman-nyaman aja selama gue pakai. Khusus user interface-nya sih sebenernya sama aja. Di kedua HP ini udah sama-sama menjalankan Android 12, MIUI 13, yang tentu aja kedua HP ini kalau dipakai sehari-hari tampilannya sama persis. Tapi ya kita semua tau lah, UI-nya Poco itu MIUI, yang artinya UI yang menurut gue masih jadi UI yang kurang greget ketimbang UI kompetitor lainnya. Dan untuk desainnya sendiri, Poco F3 ini look-nya dilihat itu keren, dengan warna hitam mencilak dan biru yang gue punya ini. Menurut gue ada sisi sangarnya juga, dan juga tentunya elegan. Letakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain-desain tahun ini, ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED. Bikin kita ngeliat layar HP ini tuh berasa nyaman aja, dan betah dipakai untuk multimedia. Apalagi refresh rate-nya udah 120Hz. Untuk sekedar pengoperasian sosial media tuh udah enak banget, nggak patah-patah. Intinya layarnya tajem, manjain mata kita banget. Dan sama hal lah dengan desainnya dari Poco F4. Untuk desain dan build quality-nya sih, menurut gue udah cakep. Apalagi tampilan warna hijaunya ini, dan bump kameranya itu menurut gue tampil elegan. Minimalis lah. Bentuknya kotak, khas HP jaman now. Dilihat mata langsung berasa elegan, minimalis. Apalagi ketika kita lihat layarnya. Ya, sebenernya sama aja sih, kayak kita melihat layarnya Poco F3. Secara spesifikasi sama. Otomatis yang terlihat di mata pun juga sama. Paling bedanya di kendala layarnya aja sih. Kan seperti yang kita tahu, layar di Poco F3 pada saat awal perlisannya itu banyak sekali kendala ya. Kayak semisal black rush lah, screen diming lah, green tin lah. Tapi, nggak tau ya punya kalian gimana. Dan untuk Poco F4 ini, semua kendala itu udah nggak berlaku lagi, alias normal-normal aja. Tapi secara keseluruhan, untuk spesifikasi layarnya sih sama persis. Dan kalau gue suruh harus pilih, gue lebih suka desainnya dari Poco F4 sih. Karena gue lebih suka HP itu berdesain minimalis elegan. Tapi banyak juga kok di komunitas, pada suka desainnya Poco F3 ketimbang Poco F4. Jadi, untuk desain itu selera ya. Oh iya, satu lagi nih, untuk daya pengecasan di Poco F4 jauh lebih cepat ya, di 67W. Ketimbang di Poco F3 yang masih 33W. Tapi tenang aja, untuk charger di kedua HP ini masih dapet kok di paket pemberiannya. Kedua dari segi performa game dan kameranya nih. Sebenernya untuk performa di kedua HP ini juga sama aja sih. Chipset antara Poco F3 dan Poco F4 sama-sama Snapdragon 870. RAM-nya juga bisa kalian pilih, mau yang 6GB atau yang 8GB. Sama aja. Main game settingan yang didapat juga sama. Contohnya aja gue main Mobile Legends, kedua HP ini udah bisa disetting grafik ultra dan frame rate-nya juga ultra. Main lama di kedua HP ini tuh sebenernya sama-sama mantep. Cuma yang gue rasain untuk panas di kedua HP ini tuh berbeda. Untuk si Poco F4 lebih terkendali untuk panasnya ketimbang Poco F3. Mungkin untuk cooling systemnya lebih diperbaiki ya dari generasi sebelumnya. Begitupun dengan main PUBG Mobile udah bisa setting HDR Extreme ya, yang dimana di kedua HP ini dimainkan ya masih enak banget. Smooth, lancar jaya. Dan juga untuk main Genshin Impact di kedua HP ini bisa gue geber di settingan medium 60fps. Tapi balik lagi, untuk cooling system di Poco F4 ini cenderung lebih adem ketimbang di Poco F3 ini. Itu aja sih, tapi selebihnya untuk performa gaming-nya menurut gue ya sama aja. Gimana dengan performa kameranya nih? Ya menurut gue sebenernya hasil fotonya sih nggak terlalu beda jauh ya. Detail foto di kedua HP ini sama-sama dapet. Ya lumayan lah buat posting-posting ke sosial media. Tapi disini bedanya untuk Poco F4 udah ada satu fitur lebih dari Poco F3, yaitu OIS. Yang dimana kalau buat rekam video di atas kertas masih lebih baik Poco F4 ya. Harusnya di atas kertas ya. Tapi mending kalian nilai aja nih, apakah OIS-nya Poco F4 ini jadi sebaik kamera dari Poco F3? Langsung aja kita lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, mending yang mana nih? Antara Poco F3 atau Poco F4? Menurut gue kedua HP ini, baik Poco F3 atau Poco F4 itu sangat layak dipakai untuk jangka waktu yang lama. Pertama, kita lihat dari jaringan provider-nya kedua HP ini udah sama-sama mendukung jaringan 5G. Kedua, menurut gue SOC atau chipset di kedua HP ini udah terlanjur ngebut atau terlanjur powerful. Dan ketiga tentu aja dari budget kalian sendiri ya. Kalau kalian punya budget 4 jutaan dan nggak mentingin OIS sama daya pengecasan lebih cepat, menurut gue Poco F3 masih jadi yang terbaik. Dan udah banyak juga Poco F3 yang jual secondnya di harga 4 jutaan. Tapi kalau kalian belum sama sekali pegang Poco F3, atau mau ngerasain experience dengan desain baru, kamera ada OIS, dan ngecas yang lebih kenceng ya, ya Poco F4 udah HP yang paling bener di harga 5 jutaan. Dan kalau gue harus pilih sih, gue tetep pilih Poco F4 lah. Karena gue butuh penyegaran desain dari HP Poco F3 yang sebelumnya, dan fitur 4K 60fps di Poco F4 ini kepake banget buat gue, dan nggak ada di generasi yang sebelumnya. Oke, sekian dulu aja video perbandingan antara Poco F3 dan Poco F4 dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalau ada salah kata, koreksi di kolom komentar ya. Oke, Venga pamit. Bye-bye!